Kayak virus Omikron juga, dia divaksinasi cuman dia tiga kali seumur hidup ya. Oke, nah cara pencegahannya gimana sih dok? Ya itu, ada dua cara. Dengan vaksinasi itu adalah pencegahan atau bisa deteksi dini dengan melakukan pap smear. Nah itu juga perlu kesadaran kan. Jadi pap smear itu wajib dilakukan setahun sekali atau enggak bulan sekali? Enggak, setahun sekali. Setahun sekali bagi wanita. Yaudah, yuk berangkat di pap smear. Emang kamu di pap smear apanya? Nah emang pap smear itu apa sih dok? Ya musti pap smear itu adalah otak kamu. Kotor apa enggak, infeksi apa enggak. Oh daerah kewanitaan. Iya, gitu. Nah kan kalau daerah ibu kota, khususnya ibu kota kan Jakarta. Kalau daerah istimewa kan Yogyakarta. Kalau daerah kewanitaan itu provisinya mana dok? Profisinya itu di dokter kandungan yang melakukan pemeriksaan atau bidan bisa juga. Nah ini berarti pesannya buat cewek-cewek. Iya. Dan sarannya supaya selalu ingat, kan kalau kita misalnya ngapain gitu ya, ada nari misalnya setiap minggu, setiap hari Kamis, itu kan jelas kita ingat. Nah kalau sesuatu yang udah setahun yang lalu kan kita lupa tuh kapan ya terakhir. Jadi dikasih saran bahwa kalau mau pap smear itu di bulan di mana kita ulang tahun. Itu paling bagus, itu nasihat yang paling bagus yang selalu saya ingat kalau lagi seminar ya, itu dibilang setiap hari ulang tahun hadiahnya mendingan pap smear. Karena berarti si suaminya sayang sama istrinya untuk bisa mendampingi sampai usia tua. Tapi resiko para wanita yang bisa terkena cancer cervix itu yang beresiko itu seperti apa ya? Oh bisa fatal. Bisa fatal. Pertama mereka-mereka yang melakukan seks bebas. Yang kedua juga kita gak tahu beberapa virus itu kan ada di air kotor ya, ada di toilet dan semua itu juga bisa. Tapi paling banyak memang melalui hubungan. Hubungan. Oh saya dengerin. Nah sekarang ceritanya mau ke klinik tandian ini ngapain? Aku mau ketemu dokter, mau nanya. Nah ini kan sekarang lagi musim pancaroba nih gitu. Kayaknya banyak banget penyakit. Jadi dari tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas itu kan bikin kita badan gak enak gitu ya. Setuju pancaroba tuh tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kayak aku sekarang tiba-tiba sayang. Waaaaaah. Gombalnya top. Bisa ketem banget ya dia udah ketem banget. Tuh bener. Baru pertama kali ke cewek itu nge-gombalin itu baru pertama kali. Aduh botong nih. Berapa episode itu setiap kali nge-gombalin. Gini berarti dokter juga suka sama Ira. Bilu tuh tau gak Selin tuh kompak sama aku. Sekarang sudah dipengaruhi sama di gombalin sama Jenny. Jadi kerjanya musuhin aku. Wah aku sama Selin soulmate banget. Sahabat, big brother. Oke pancaroba gimana dong? Ya jadi pancaroba itu kan tadi betul hujan, panas, anginnya besar, daya tahan tubuh turun. Yang bisa menyerang yaitu penyakit-penyakit seperti flu, tipes, demam berdarah, kemudian infeksi-infeksi. Yang lain. Ya itu juga harus diperhatikan. Nah untuk itu di saat musim pancaroba ini kita mesti satu mengatur pola makan. Gizinya harus seimbang ya. Terutama sayur buah untuk menaikkan daya tahan tubuh. Kemudian kedua, minum 8 liter, eh 8 gelas per hari. Jangan minum soda, kopi, ya itu jangan. Air putih saja. Itu jauh lebih baik. 8 gelas itu kira-kira 2 liter. Ya 1,8 sampai 2 liter. 1 liternya berapa dok? Ya, 1.000 ml. Minyak goreng.